Ketika saya ngebaca sebuah artikel yang didalamnya terdapat wawancara Pete Behrer yaitu Direktur Motosport KTM itu ada hal yang unik banget Pertama karena saya ngebaca seorang tanggapan Pete Behrer itu terhadap Remy Gardner dan juga Rolf Fernandes Dan dia seakan-akan menyesali bahwa Tech Trick KTM itu harus memboyong dua pembalap rookie dalam satu musim yang sama Jadi ini sebenarnya sedikit agak-agak mirip dengan apa yang dialami oleh Honda Team Asia Dimana sampai hari ini pun Honda Team Asia hanya mampu berada di paling dasar kelas main sementara Moto3 World Championship 2022 yaitu posisi 15 Kami menggunakan opsi yang sekarang saya sesali Kami pikir kami berjalan di jalan yang benar bersama Kami hanya merasa dia milik kami dan kami tidak akan melepaskannya Begitu Behrer mencoba menjelaskan bahwa keputusan KTM menaikkan Rolf Fernandes tahun lalu ke MotoGP adalah upaya untuk memproteksi pabrikan lain yang berniat mengambil dari mereka Kemudian ekspektasi terhadap mereka berdua terlalu tinggi dan mungkin berlebihan Mereka berpikir bahwa di MotoGP Motorola yang menjadi pembeda Tetapi Anda hanya harus melihat dimana Quartarol berada dan dimana tiga pembalap Yamaha lainnya Pembalaplah yang membuat perbedaan Kami telah berbicara dengan mereka bahwa mereka harus bertarung Sebagai pemula di kelas premier mereka harus melakukannya Berjuang untuk satu pertarungan untuk satu poin kejuaraan Jika Anda mendapatkan satu poin, dua poin harus menjadi tujuan di race berikutnya Tapi itu juga pembelajaran bagi saya tahun ini Anda membutuhkan orang-orang yang percaya pada proyek dan memberikan segalanya Itu kombinasi dua rookie jelas bukan kombinasi yang tepat Jika Anda menarik pembalap muda ke dalam kelas ini Maka langkah baiknya ketika seorang pembalap yang berpengalaman ada di dalam pitbox Oke bre, jadi sebenarnya sih saya lebih Apa ya, lebih mungkin menyamakan ya Apa yang dimaksud oleh Pit Bayer ini Dengan yang dialami oleh Honda Tim Asia Dimana mereka sama-sama berada di level yang cukup berat untuk bisa meraih poin Kita tahu juga Raul Fernandes baru sekali meraih poin Dalam sembilan kali race Dan Remy Gardner pun sembilan poin Sedangkan di Honda Tim Asia Mereka hanya baru meraih 5 poin yang dicetak oleh Mario Suryuaji Sedangkan Tayo Furusato belum meraih poin sama sekali Jadi kesamanya adalah Ini tim T3 KTM dan juga Honda Tim Asia Sama-sama susah untuk bisa meraih poin Dan sama-sama memiliki dua pembalap rookie di kelas mereka Dan Pit Bayer pun mengakui bahwa Kesalahan ketika memiliki dua pembalap rookie dalam sebuah tim Karena tidak ada kapten disana yang bisa memberikan arahan untuk pengembangan motor Ataupun pemilihan part-part Ataupun settingan-settingan yang akan mereka hadirkan ketika race weekend Ini penting banget sih Karena kita tahu juga di Honda Tim Asia Mario rookie Terus juga Tayo Furusato pun rookie Tapi mungkin Bisa kita katakan Mario Suryuaji lebih banyak pengalaman Karena dia sudah 3 musim di ajang Eropa Lebih tepatnya di Red Bull Rookies Cup Dari 2018 hingga 2021 Dan di FAMG V Moto3 pun demikian Sedangkan Tayo Furusato baru 2021 aja Dia ikut Red Bull Rookies Cup Itu pun mulai seri Mugello Bukan dari seri awal 2021 Bisa kita katakan mungkin Mario Suryuaji jauh lebih berpengalaman di ajang Eropa Menggunakan motor-motor prototipe daripada Tayo Furusato Karena Tayo Furusato pun 2021 dia masih membalap di ajang Asia Talent Cup Siapa yang menjadi kapten di Honda Tim Asia Moto3 2022? Ya saya nggak tahu ya Tapi mungkin mereka diberikan treatment yang sama Antara Mario dan juga Tayo Furusato Diberikan part-part yang sama juga Karena kita juga sering bahas data-data race Race pace ketika pasca race Itu nggak jauh beda Dari top speed ya kan Dan juga dari segala macam itu tidak jauh berbeda Artinya motor Tayo dan juga Mario Suryuaji ya Sama lah intinya Cuma yang membedakan hanya skill mereka ya Dan pasti bobotnya juga ya Tayo kan lebih kecil, lebih ramping Sedangkan Mario badannya lebih teriak tinggi Dan juga lebih berisi lah Dan kesamanya ternyata nggak dimana-mana Entah di kelas MotoGP ataupun Moto3 Ketika dua pembalap rookie menjadi satu tim Itu sesuatu yang sangat susah banget Untuk bisa mencetak poin Dan seakan-akan semuanya bingung Untuk bisa menentukan setapan yang terbaik ketika race weekend Tapi kita cuma penonton Ya kita cuma bisa wait and see aja Oke terima kasih buat kalian semua telah menonton video ini sampai selesai Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Bye-bye Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai